Kita masuk lagi di pelajaran kimia, sekarang adalah mengenai penentuan lanjut ya, masih cara menentukan delta H, kemarin sudah metode 1 dan 2, sekarang metode yang ketiga dan yang keempat. Yang pertama, yang ketiga ini berdasarkan hukum HES, nah berdasarkan hukum HES ini, jadi tidak ada rumusnya, tapi kita pelajari tekniknya, jadi contohnya sudah diketahui dua reaksi sebagai berikut, Yang ditanya tentukan perubahan entalpi pembentukan gas, gas SO3, berarti kita buat dulu yang pengen ditanya di soal, pembuatan gas SO3 berarti S ditambah O menjadi SO3. Diingat kalau O itu kan termasuk yang kalau di alam tidak bisa sendiri ya, harus dalam bentuk diatomik, berarti harus ada 2-nya. Terus kita setarakan dulu kalau S-nya sudah oke, sama-sama satu kiri kanan, tapi O-nya belum, di kiri itu 2, di kanan 3, berarti kita kali 3 per 2. Nah baru sekarang kita melakukan berdasarkan hukum HES ini, jadi kita lihat satu-satu di soal, pertama misalnya kita lihat S-nya dulu, mana yang ada S di dalam diketahui yang ada diketahui di soal, yang ada S ternyata itu adalah yang pertama, kita lihat letak S-nya sudah oke, sama-sama di kiri ya, S-nya. Terus kita lihat jumlah S-nya juga sudah oke, sudah sama-sama satu, berarti tidak ada yang harus diubah dari reaksi yang pertama, berarti kita bisa tulis ulang reaksi tersebut, jadi S ditambah O2 menjadi S-O2 dengan nilai delta H-nya pun tetap ya, delta H-nya tetap minus 296,8. Gitu. Oke, nah sekarang kita bisa saja, kita harus menggunakan yang kedua, yang pertama tidak bisa digunakan lagi. Kita lihat yang kedua, misalnya O2, kalau O2 itu riskan digunakan karena ada O2-O2 yang, maksudnya ada O2 baik di reaksi 1 dan reaksi 2. Lebih baik kita menggunakan yang SO3, gitu, yang SO3 kan di sini ya, cuma ada 1 yaitu di reaksi 2. Kita lihat letaknya oke, sama-sama di kanan jumlahnya juga oke, sama-sama satu, berarti tinggal ditulis ulang lagi. SO2 plus setengah O2 menjadi SO3, berarti karena ini juga tetap, delta H-nya pun tetap ya. Nah, minus 99,2. Nah, sekarang kita bisa cek apakah perhitungan kita itu benar atau enggak. Contoh misalnya, SO2 ada 1 di kanan, 1 di kiri, berarti habis. Kalau S cuma di kiri, turun ke bawah, oke. Oksigen, 1 tambah setengah, jadi 1 setengah atau 3 per 2 dan SO3. Berarti nanti delta H-nya tinggal kita tambah juga ini, ya. Minus 200, sebentar ya. Oke. Minus 296,8 ditambah minus 99,2. Nah, ternyata minus 396. Nah, ya. Jadi ini hasilnya. Berdasarkan metode. Jadi kita tinggal menyesuaikan yang diketahui dengan apa yang ditanya. Nah, ini ada contoh lagi, ya. Contoh yang ini. Kita lihat, dihitung delta H pembentukan etana. Nah, itu sudah kebetulan di sini sudah diberikan dalam reaksi ini, ya. Terus habis itu sudah diberikan delta H pembentukan etana dalam reaksi C2H4 plus H2 menjadi C2H6. Berarti dia sudah memberitahu reaksinya. Berarti kita tinggal tulis ulang, ya. C2H4 ditambah H2, ya. Menjadi C2H6. Kita lihat, untuk C2H4, mana yang ada C2H4? Oh, adanya di reaksi 1. Tidak perlu diubah-ubah, gitu. Karena letaknya sudah oke. Sama-sama sudah di sebelah kiri, ya. C2H4 berarti tidak berubah tetap. Nah, berarti kalau tidak berubah tetap, ya kita tulis ulang aja. C2H4 plus 3O2 menjadi 2CO2 plus 2H2O. Ya kan? Nanti menjadi delta H-nya tetap. Jadi tetap minus 1.401. Terus kita lihat, yang ada H2, yang mana yang ada H2? Nah, yang ada H2 ternyata yang ketiga, ya. Yang ada H2, cuma ada di ketiga. Berarti kita lihat, letaknya sudah oke di sebelah kiri tanda panah dan jumlahnya oke juga. Sudah 1. Berarti kita tulis ulang. H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Nah, terus delta H-nya, karena tidak berubah ya, tetap, delta H-nya tetap minus 286. Nah, berarti yang ketiga sudah. Tinggal yang kedua ya, relaksu 2 belum terpakai. Ternyata itu adalah karena kita melihat ada C2H6. Tapi letaknya enggak pas. Seharusnya disoal di sebelah kanan, sedangkan C2H6 yang ini ada di sebelah kiri. Nah, ada di sebelah kiri. Sedangkan yang disoal di sebelah kanan. Berarti ini harus dibalik. Ya kan? Nah, kalau dibalik, tapi jumlahnya sudah oke ya, jadi enggak usah dikali. Nah, kalau dibalik berarti yang ditulis adalah 2CO2 dulu ditambah 3H2O menjadi C2H6 plus 3,5 O2. Nah, delta H-nya karena dibalik, tadinya minus 1550 menjadi plus ya, plus 1550. Kita cek apakah sudah benar atau belum. Nah, ya. Kita lihat CO2 kiri kanan coret. Terus H2O-nya ini kan 2 tambah 1 berarti 3 ya, kanan kiri habis. 3 tambah setengah, 3 setengah coret sini. Berarti sudah oke. Tinggal kita hitung delta H-nya. Ya, tadi berarti ada dibalik. dibalik. Selain dibalik, bisa juga nanti kalau misalnya jumlahnya salah, misalnya yang disoal 2. Sedangkan yang diketahui 1 berarti harus dikali 2. Atau harus dibagi 2. Itu tinggal dibagi dan dikali aja delta H-nya dan reaksinya juga. Ya, angka depan-depannya harus dikali atau dibagi. Nah, ini dia tinggal tulis minus 1.401 dikurang 2.86 dan ditambah 1.550. Berarti minus 137 ya, kilojoule. Nah, itu sudah selesai gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya yang nomor 4. Cara keempat adalah menentukan delta H berdasarkan energi ikatan. Nah, energi ikatan di sini itu adalah kita harus berarti menggambar dulu. Ya, menggambar dulu seperti apa bentuk dari molekul-molekulnya. Berdasarkan ikatan. Nah, ini sudah ada nilainya. Biasanya disoal pasti akan diketahui atau kamu disuruh melihat di tabel. Atau ditanya justru. Nah, rumusnya itu tinggal yang total kiri di bagian kanan. Ini berarti kiri dikurang yang bagian kanan ya. Total yang kiri dikurang kanan. Nah, yang harus diingat, kalau C itu tangannya 4. Bisa seperti ini, atau bisa seperti ini, atau bisa juga gini. Nah, itu C. Tapi kalau yang lain kebanyakan 1 ya. Mana lagi yang itu N? N itu tangannya 3. Bisa seperti ini, atau bisa gini. Ya, terus atau bisa juga langsung 3 seperti ini. Terus O. Kalau O itu tangannya 2. Bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Ini yang harus diingat. Kalau yang lain kebanyakan 1. Gitu ya. Jadi untuk apa? Supaya nanti kamu bisa menggambar seperti apa bentuk molekulnya. Nah, kita lihat di contoh soal langsung ya. Nah, dengan menggunakan harga energi ikatan, berarti kamu disuruh melihat tabel yang sudah disediakan di sini ya. Tentukan hitung kreditlah reaksi berani. Berarti harus digambar dulu. CH4, berarti misgambar. C, dan berarti kan H-nya 4 mengelilingi. C itu kan tangannya tadi berapa? 4 ya. Nah, berarti seperti ini modelnya. Nah, terus 4 CL2. CL itu kan tidak termasuk ke tadi yang 3 itu ya. Yaitu si C, O, dan N. Berarti CL2 itu biasa saja. Nah, seperti ini. Nah, terus menjadi, dia bilang, menjadi C, CL4. Nah, itu tadi kan CL, C itu tangannya 4. Nah, tinggal seperti ini. Diingat ya, C itu tangannya 4. Plus 4 HCL. HCL itu ya, karena tidak termasuk ya, mereka termasuk yang 3 yang istimewa itu, kita bentuknya seperti ini. Nah, nanti tinggal dihitung. Total kiri itu kurang total kanan. Berarti ikatan apa saja yang ada di kiri? Ikatan CH. Ikatan CH-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi, 4 CH. Ditambah ikatan CL, CL. Ikatan CL, CL ada berapa? Ada 4 nih. Angka depannya ada 4 nih. Kita tulis harus angka 4. Terus, total kiri dikurang total kanan. Yang di kanan ada CCL. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. C, CL. Ada 4. Terus ditambah lagi dengan 4 HCL. Berarti 4 kali HCL biasa ya. Nah, terus baru tinggal dimasukkan angka. 4 CH, kita lihat CH. Mana ya? CH. Kok nggak ada nih? Oh, ada nih. Ini ya. 415. Berarti 4 dikali 415. Ditambah ya. 4 CL, CL. Kita lihat CL, CL. Bukan CCL ya. Nah, ini 243. 4 kali 243. Dikurang 4 CCL. Nah, 4 CCL. Ditambah ini ya. 330. Nanti ditambah 4 kali HCL. HCL oi. 4 kali 432. Nah. Ini nanti tinggal dihitung. Ya, total ini dihitung, dikurang total kanan. Ini nggak tulis ya. Yang penting kamu tahu cara menghitungnya. Caranya. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Yang ditanya di sini bukan delta H-nya. Tapi di sini energi ikatan. Berarti ini kamu jangan pakai table-nya. Jadi, karena kalau number table-nya langsung kamu sebutkan berapa gitu ya. Jadi, ini harus dihitung karena dia sudah menyediakan datanya langsung di sini. Berarti kita lihat di sini. Jika diketahui delta HF. Nah, diingat HF kan form. Artinya pembentukan. Nah, berarti kita sudah tahu nih. Kalau pembentukan itu NH3-nya selalu di kanan. Ya kan. Terus terbentuk dari siapa aja? Dari N dan H. Diingat N dan H selalu punya 2. Ya kan. Karena dia di udara bebas. Tidak ada bentuk sendiri. N-nya di sini 1. Kita kasih setengah. Supaya sama ya. Setengah kali 2 kan 1. H-nya di sini 3. Di sini 2 kali 3 per 2. Nah, yang ditanya adalah. Baru kita masukkan ke. Kita gambar dulu kan ya. N2 berarti. N itu kan tangannya 3. Seperti ini. 3 per 2 H2. H itu tangannya cuma 1 biasa. NH3. Berarti NH3. NH-nya ada 3. Mengelilingi ya. Karena tangan N adalah 3. Kita masukkan ya. Tengah N. Nah, ini N yang 3 ini. Sudah ada kan ya di soal. Yaitu 946. Ditambah 3 per 2 HH. Oh, sudah ada juga nih. 436. Jadi, tidak usah lihat tabel. Karena itu sudah disediakan. Dikurang yang sebelah kanan. Nah, ini kan justru ditanya. Energi rata-rata NH3. Ya, berarti dikurang. Nah, ini NH3 ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. 3NH. Nah, sama dengan. Dia bilang delta HF-nya segian. Yaitu sama dengan minus 46,3. Nah, ini tinggal kita hitung dulu ya. 946 dibagi 2. Ditambah 3 per 2. Kali 436. Oh, ini 1, 1, 2, 7. 1, 1, 2, 7. Dikurang 3NH. Sama dengan minus 46,3. Ya kan? Mis, pindahin. Min 3NH. Sama dengan minus 46,3. Dikurang. Ini kan pindah ke ruas ini ya. Jadi, dikurang. 1.127. Minus. 46,3. Dikurang. 1.127. Ternyata, minus 1.173,3. Min 3NH. Ini kan kanan-kiri sama-sama minus. Coret aja mininya. Berarti NH-nya sendiri, energi dikatannya sendiri, berarti 1.173,3 dibagi 3. Kita hitung. 1.173 dibagi 3. eh, koma 3 dibagi 3. Sama dengan minus, sorry, enggak minus, 391,1 kilojoule. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga mirip ya. Seperti yang nomor 2, contoh 2. Jadi, Miss nggak terangin lagi. Nanti kamu langsung coba latihan soal. Nah, untuk soal nomor 1, ini nomor latihan 36, untuk 1 sampai 4, harus menggunakan data table yang ini. Tapi, untuk nomor 5-nya, caranya seperti yang ini, yang kedua. Nih ya. Nah, gitu. Oke, nanti tinggal kerjakan. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya Miss langsung. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua. Terima kasih. Terima kasih.